Pemirsa Suara Jakarta Haji Rahmat Gobel, salah satu pengusaha sukses asal Gorontalo, melepas peserta magang ke negeri Sakura Jepang. Yayasan Matsushita Gobel yang hampir setiap tahun mengirimkan peserta magang ke negeri Sakura Jepang. Tahun ini mengirimkan 60 peserta, termasuk putra asal Gorontalo yang berasal dari Limboto, Kabupaten Gorontalo. Berikut liputannya. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu hal yang penting, terutama di bidang perindustrian. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Rahmat Gobel ketika melepas 60 orang peserta yang akan magang ke Jepang. Menurut Rahmat, salah satu cara untuk meningkatkan potensi SDM di Indonesia adalah dengan melalui program pelatihan. Yayasan Matsushita Gobel hampir setiap tahun memberangkatkan peserta magang ke negeri Sakura. Dan kali ini salah satu peserta yang ikut magang ke Jepang adalah putra Gorontalo asal Limboto, Kabupaten Gorontalo. Iskander Syed Ramadato selaku direktur PT Gobel Internasional. Saat ditemui Suara Jakarta pada acara pelepasan ini mengatakan program training ke Jepang ini merupakan program yang rutin setiap tahun dilakukan. Rahmat mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, terutama di bidang manufaktur melalui peningkatan kompetisi. Salah satunya program training ke Jepang berikut tungkapannya. Ini suatu kebanggaan juga khususnya buat saya pribadi, untuk kali ini ada peserta dari Gorontalo yang berhasil untuk bisa mendapatkan kesempatan bekerja selama tiga tahun di Jepang. Dulu setahun lalu kalau nggak salah, datang ke Jakarta saya terima, saya undang bertemu makan bersama 20 orang gitu ya kalau nggak salah. Dan Alhamdulillah ternyata nggak disangka-sangka berhasil sukses gitu. Dulu datang ke Jakarta hanya bisa bahasa Gorontalo, bahasa Indonesia, sekarang bisa bahasa Jepang. Jadi suatu kebanggaan buat kita dan saya rasa ini sebagai pemacu untuk para pemuda-pemuda lain di Gorontalo agar bisa untuk lebih berprestasi. Bisa mengikuti cicaknya Andy. Ini programnya setiap tahun? Ini setiap tahun rutin. Gorontalo pun juga kita rutin untuk mengundang para pemuda-muda dari Gorontalo untuk bisa magang di perusahaan kita, bekerja selama enam bulan. Dan selama ini terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Gorontalo yang selalu rutin ya untuk mengirimkan pemuda-pemudanya untuk bisa bekerja di magang, latihan magang di Panasone. Harapan kehidupannya akan lebih banyak lagi pemuda-muda Gorontalo seperti Andy. Para pemuda ini akan melakukan training program atau TITP di Jepang selama tiga tahun. Sementara itu Andy Bilantua beserta magang dari Gorontalo yang terpilih berangkat ke Jepang mengungkapkan rasa bangga dan senang karena sudah diberi kesempatan oleh Yayasan Matsushita Gobel untuk bisa berangkat ke Jepang melalui program magang ke Jepang. Dengan berterima kasih kepada Bapak Rahmat Gobel yang telah meneruskan usaha atau telah menirikan perusahaan ini. Yang saya sangat senang sudah bisa magang ke Jepang dan mengikuti pelatihan ini selama enam bulan. Di pelatihan enam bulan ini kami belajar bahasa Jepang dan budaya-budaya Jepang. Seolah setelah balik ke Indonesia, terutama yang saya untuk bangun lebih bagus lagi itu Gorontalo. Gorontalo dari Kecamatan Limboto, terutama yang saya ingin. Saya ingin insya Allah saya pergi ke Jepang. Linggo, Muhammad Darwin, Fera Katili, Suara Jakarta. Pak Mirsa, Suara Jakarta, demikian laporan kami mengenai pelepasan peserta magang ke negeri Sakura Jepang oleh Haji Rahmat Gobel. Saya Rais Kamali, Suara Jakarta, melaporkan. Kita kembali ke Gorontalo.